Pemirsa hingga perpanjangan masa pendaftaran kedua, KPU Kota Surabaya baru menerima satu pasangan calon wali kota Surabaya, yakni pasangan petahana Eri Armuji yang didukung oleh 18 partai. Hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Farah Manhila di Surabaya, Jawa Timur, dan Syamsul Marif di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju ke Surabaya terlebih dahulu, silakan Farah dengan laporan Anda. Ya, Pemirsa sampai saat ini memang jumlah pendaftar, maksud kami paslon yang mendaftar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Surabaya di masa perpanjangan pendaftaran di tahap kedua ini yang kami dapatkan belum ada satupun paslon lain atau parpol yang melakukan pendaftaran. Artinya ini memang pasangan petahana Eri Armuji ini diperkirakan, diduga kuat akan melawan kota kosong pada pilkada 2024. Sebelumnya memang ada informasi terkait calon perseorangan yang melakukan komunikasi dengan KPU kota Surabaya, namun memang setelah ditindaklanjuti memang tidak memenuhi syarat mengingat pendaftaran atau perpanjangan masa pendaftaran ini memang dikhususkan untuk partai politik, maksud kami. Dan informasi terkait dengan fenomena kota kosong ini, Pemirsa nantinya Eri Cahyadi dan juga Armuji ini artinya harus melawan kota kosong pada pemilihan pilkada tahun 2024 ini. Nantinya nomor urut tetap akan dilakukan pengundian untuk mendapatkan nomor urut, apakah paslon petahana ini akan mendapatkan nomor urut 1 ataupun 2, dan nantinya akan ada 2 kotak suara yang akan disediakan. Kotak suara 1 bergambar pasangan Eri Cahyadi dan juga Armuji maksud kami, dan kotak suara 2 ini artinya tidak ada gambar atau tidak berfoto. Nantinya masyarakat Surabaya diminta untuk memilih antara kota kosong maupun paslon Eri Armuji. Untuk bisa memenangkan pil wali kota Surabaya ini, Pemirsa Eri Armuji ini harus mendapatkan lebih dari 50 persen daftar pemilih tetap atau suara dari DPT yang ada di wilayah Surabaya. Sementara informasi kalau kita merujuk dari tahun 2005 sampai 2020, Pemirsa ini memang jumlah partisipasi dari masyarakat Surabaya sendiri yang memilih ini tidak lebih dari 55 persen. Artinya untuk bisa meraih kemenangan di pil wali kota Surabaya ini memang butuh tenaga ekstra yang harus dilakukan oleh pasangan petahana Eri Cahyadi dan juga Armuji, Pemirsa. Dan sementara terkait fenomena kotak kosong ini tidak hanya terjadi di kota Surabaya saja, tapi juga di tingkat kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Ini informasi yang kami dapatkan memang juga ada di beberapa tempat lain, yaitu di Pasuruan dan juga di wilayah Gersik. Sementara itu informasi dari Surabaya, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Farah. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari rekan kami, Syamsul Marif di Makassar. Marif, silakan dengan informasi Anda. Baik, untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ada 24 kapten kota yang nantinya akan melakukan pemilihan kepala daerah. Dan dari 24 kapten kota tersebut ada satu daerah di Sulawesi Selatan ini yang nantinya diwacananya akan berhadapan dengan kota kosong, yakni Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Karena hingga saat ini setelah pihak penyelenggara ini KPU Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sudah melakukan perpanjangan waktu untuk melakukan, menerima pendaftaran calon kepala daerah, namun di kali kedua perpanjangan pendaftarnya ini tanggal 29 sampai dengan tanggal 30, kemudian perpanjangan kedua yang tanggal 2 sampai tanggal 4, tidak ada satupun calon lagi yang melakukan pendaftarnya di KPU Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan ini menandakan bahwa nantinya pasangan Haidir Suhartina selaku pasangan petahanan nantinya akan berhadapan dengan kota kosong, jika saja nanti hingga hari ini pendaftaran tidak ada calon-calon lain yang akan melakukan pendaftaran. Dan memang sebelumnya fenomena kota kosong juga sempat terjadi di pemilihan wali kota Makassar lalu, pada pemilihan kepala daerah lalu ini wali kota Makassar juga berhadapan dengan kota kosong, nantinya pihak komisi pemilihan umum Kabupaten Maros maupun KPU Kabupaten Maros sudah melakukan dan mempersiapkan segala upaya untuk kelancaran pemilihan kepala daerah, karena tentunya fenomena kota kosong ini bukan kali pertama dihadapi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan informasi yang kami peroleh bahwa jika saja nantinya pihak KPU tidak mendapatkan lagi kandidat yang akan mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, maka pihak penyelenggara yang di KPU Kabupaten Maros tentunya akan menetapkan satu pasang calon pada pemilihan kepala daerah mendatang yang akan berhadapan dengan kota kosong. Sementara itu untuk rangkaian pendaftaran sudah selesai dilakukan untuk wilayah keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dengan pemeriksaan kesehatan, sudah dilakukan oleh baik itu pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota maupun pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya akan berhadapan dua pasangan di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dhani Pumanto yang berpasangan dengan Nasar Asyad, kemudian berhadapan dengan Nadi Sudirman Suleman yang berpasangan dengan istri dari anggota DPR Pantai Nasdem. Nantinya dua pasangan ini akan berhadapan pada pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk Kabupaten Kota Makassar, sejauh ini ada empat pasangan yang akan berhadapan untuk perebutkan jabatan sebagai wali kota Makassar. Baik, mungkin itu dulu laporan dari Makassar Sulawesi Selatan. Saya kembirkan dulu ke studio. Baik, terima kasih Syamsuwarif untuk informasinya langsung dari Makassar, tadi juga dari kami Farah Manila dari TV One Biro Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa berikut ini kami hadirkan daftar 43 daerah yang terdiri dari satu provinsi, 5 kota, dan 37 kabupaten yang berpotensi memiliki calon tunggal. 43 daerah berpotensi melawan kota kosong. Satu provinsi, 5 kota, dan 37 kabupaten, yakni Provinsi Papua Barat, kemudian Aceh, ini ada Aceh Utara, Aceh Tamiang, kemudian di wilayah Sumatera Utara ini ada Serdang, Serdang Bedagai, kemudian Asahan, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Nias Utara, dan juga Pakpak Barat. Kemudian di wilayah Jawa Timur ini ada Surabaya, kemudian Trenggalek, Ngawi, Kresik, dan Pasuruan. Kemudian pemirsa untuk wilayah Sumatera Barat ini ada Dar Mas Raya, kemudian selanjutnya di Provinsi Jambi ada Batanghari, di Sumatera Selatan ada Ogan Ilir, kemudian Empat Lawang, kemudian di wilayah Bengkulu ini ada Bengkulu Utara, di Lampung ada Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang. Dan pemirsa sejumlah kabar menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.